Oke teman-teman, jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Sekarang kita sedang membahas untuk membuat desain flat menggunakan powerpoint Tampilannya seperti ini, bagi yang mau template-nya nanti kita akan dibagikan di durasi ke 3 menit Oke, daripada bingung kita langsung saja pada tutorialnya Oke, langkah pertama kita buat dulu file baru Di sini bisa kita memilih new, terus pilih-pilih saja blank presentation ya Kalau sudah, tinggal diklik 2 kali, untuk bagian text box kita hilangkan Oke teman-teman, langkah pertama kita buat dulu untuk background-nya ya Di sini untuk layout-nya, teman-teman bisa ngambil dari default seperti ini Atau juga bisa di desain ulang ya, di bagian side-nya Di sini bisa 4 berbanding 3 atau 16 berbanding 9 Atau bisa di custom ya, seperti ini Ini untuk ukurannya, nanti teman-teman bisa disebabkan saja Tetapi yang jelas yang kita gunakan di sini landscape ya Oke, selanjutnya kita masukkan dulu di sini Untuk bagian dari rectangle ya, masuk saja insert Terus rectangle Kita gambarkan, teman-teman Di sini disesuaikan dulu untuk ukurannya Sama dengan shape, kita outline-nya kita hilangkan Di sini ada no outline Sementara bagian belakangnya, kita beri dulu warna Warnanya yaitu masuk ke dalam shape fill Terus, di sini bisa dipilih Saya menggunakan warna yang sesuai dengan di tutorial ya Di sini warnanya dimasukkan untuk kodenya yaitu E1, F1, E6 ya Sekali lagi teman-teman, pagar E1, F1, E6 Oke, kalau sudah bisa di klik Ini adalah warna yang kita gunakan Tekan OK dulu Di sini teman-teman, di bagian sebelah kiri Nanti ada istilahnya seperti cahaya matahari ya Jadi, kita gunakan untuk fill-nya Kita gunakan gradient Kita bisa pilih, di sini kita pilih direction-nya dulu ya Kita pilih direction Oke Kalau sudah, kita pilih gradient lagi Lalu ada more gradient Di bagian sebelah kiri, teman-teman Di sini, kita isi dulu warnanya Ini kita buang dulu ya Di remove saja Di bagian sebelah kiri, kita ganti warnanya Dipilih pada bagian color Di bawah ada more color Oke, seperti biasa Yang tadi saya contohkan Di sini kita ganti angkanya Yaitu, kita pastikan saja E7, E, B96 ya E7, E, B96 Ini untuk warna kuning, teman-teman Kita OK dulu Ini warnanya, kita perkesil saja ya Di sini, untuk gradasinya Teman-teman, diganti Untuk tipenya, yaitu radial Supaya bentuknya itu menjadi melingkar Ini kita tukarkan Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu, nanti teman-teman Akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika diklik, nanti akan langsung Dibawa ke Google Drive Silahkan di-download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Dan pada bagian kuning ya Di sini untuk lebarnya Dan untuk mengurangi lebar Teman-teman, ini bisa di-drug saja Seperti itu Oke Selanjutnya Sebentar Ini harusnya Selanjutnya Untuk Mohon maaf ya Ini harusnya tidak dibalik tadi ya Jadi lingkarannya Ada di sebelah kiri Nanti di sini Untuk lingkaran warna kuningnya Kita pilih dulu Di bagian direction Nah, jadi seperti ini Maksudnya teman-teman Ini kita tarik saja Jadi untuk Bentuk Gradasinya Di sini Pada bagian lingkaran Warna kuning Untuk nanti bentuk matahari Selanjutnya Yang ini kita duplikat ya Teman-teman Bisa di-control C Control V Seperti itu Kita pastikan saja Lalu kita perkecil Di bagian bawah Oke, kalau sudah Di bagian bawah Yang ini Akan diganti Untuk warnanya Kita ganti saja Ini menggunakan solid ya Teman-teman Kalau solid Itu Di-shape Terus Dipilih Saja salah satu dulu ya Seperti ini Atau Dipilih More fill color Di sini Saya gunakan Untuk Seperti yang tadi Dipastikan saja ya 9C D5 C8 Sebenarnya untuk Warna itu lebih Ke teman-teman Tetapi Untuk saya sendiri Saya kurang bisa Menselaraskan warna ya Jadi harus menggunakan Angka Seperti itu Kalau sudah Tinggal di-oke dulu Dan kita Edit teman-teman Untuk bagian Accordnya Caranya ada Bagian edit Terus bagian Edit point Yang ini Kita turunkan ke bawah Seperti itu Dan di bagian handle Kita Buat Seperti bergelombang Oke Kita atur dulu Oke Yang ini juga Kita turunkan Sedikit Hanya di bagian handle Ini kita naikkan Jadi Seperti bergelombang Seperti itu Untuk bagian Atasnya juga Sama Teman-teman Kita tinggal Di duplikat Saja Disini Caranya Tekan control Naikkan ke atas Seperti itu Terus Kita Flip ya Disini Ada bagian Format Lalu ada Bagian Rotet Disini ada Flip Kita gunakan Flipnya Yaitu Flip horizontal Saja Hanya Di bagian bawah Disini Yang ini Kita edit Shape dulu Setelah itu Kita turunkan Untuk poinnya Teman-teman Turunkan dulu Untuk poinnya Oke Kita ganti dulu Warnanya Supaya kelihatan Seperti yang tadi Ada Shape Feel Terus ada More color Atau More feel Kita masukkan Angkanya Disini EA F7 FD EA F7 FD Kita okekan dulu Setelah itu Kita turunkan Ke bawah Teman-teman Diseleksi Dengan bagian Belakang Seperti itu Kita pilih Send to back Oke Ini untuk Backgroundnya Sudah jadi Sekarang tinggal Kita dirapihkan Dulu ya Ini Kita pilih Line bottom Oke Ada Di bagian Pinggirnya Teman-teman Ini masih ada Untuk Poin-poinnya Masih bisa dirapihkan Kalau keluar pun Itu tidak Apa-apa Karena nanti Yang dicetak Ataupun yang ditampilkan Hanya yang ada Di bagian Kanpas Oke Selanjutnya Tinggal Kita buat dulu Bagian Masjid ya Oke Kita masukkan dulu ya Disini Ijin sebelumnya Teman-teman Sebagian disini Untuk aset Sudah saya sediakan ya Jadi Kita tidak Usah membuat Dari awal Dan ada Beberapa Kekurangan Di dalam PowerPoint Ketika Kita menggunakan Beberapa Style Itu Emang Agak Susah Oke Kita masukkan Dulu Disini Satu Buah Tiang Teman-teman Oke Ini adalah Factor Seperti yang Kita buat Disini Cara Menggunakannya Kita bisa Diklikkan Lalu Ada Convert To Shape Otomatis Masih bisa Di Custom Ulang Jadi Teman-teman Bisa Masih Merubah Warnanya Karena Ini adalah Merupakan Shape Atau Factor Admin Buat Disini Menggunakan SPG Oke Selanjutnya Yang ini Kita buat Dulu Di Duplikat Teman-teman Bisa Ditekan Di Control Terus Di Sebelah Kanan Dan Kita Flip Disini Di bagian Flip Ada Untuk Line Di bawah Line Maksud saya Pilih Horizontal Silahkan Disatukan Saja Disini Untuk Bagian Tihangnya Seperti itu Selanjutnya Kita Buat Satu Buah Retangle Sebentar Ini Ada Rubjet Nya Edit Text Berarti Tadi Satu Buah Retangle Disini Ada Shape Terus Ada Retangle Tinggal Kita Gambarkan Saja Oke Kita Gambarkan Seperti Ini Dulu Asal Untuk Peelnya Itu Mengisi Seluruh Dari Bagian Tiang Yang Tadi Kita Masukkan Oke Kita Naikkan Dulu Untuk Tiang Teman Teman Diseleksi Menggunakan Ship Setelah Itu Ada Bring To Prone Oke Jadi Bagian Yang Tengah Ini Yang Akan Kita Isi Selanjutnya Di Bagian Format Pilih Edit Text Point Kita Turunkan Dulu Ke Bawah Seperti Itu Oke Disini Pada Bagian Tengah Kita Tambahkan Pada Bagian Tengah Dengan Diklik Kanan Lalu Ada Add Point Kita Tarik Saja Bagian Tengah Atas Dan Bagian Yang Sebelah Kanan Kita Turunkan Jangan Sampai Melebihi Dari Tiang Ini Terus Teman Teman Untuk Bagian Melengkung Ini Bisa Seperti Ini Handle Bisa Ditarik Saja Tapi Lebih Mudah Kita Bisa Menambahkan Point Lagi Kita Add Point Terus Simpan Di Bagian Kiri Yang Ini Kita Turunkan Sebentar Oke Seperti Yang Disampaikan Jangan Sampai Melebihi Dari Tiang Ya Oke Ini Juga Sama Berarti Kita Bisa Tambahkan Add Point Lagi Simpan Di Bagian Bawah Yang Ini Oke Seperti Itu Tinggal Yang Bagian Ini Sebentar Kita Rapihkan Dulu Oke Seperti Itu Kita Perbesar Memang Pada Dasarnya Powerpoint Itu Bukan Hanya Bukan Untuk Menggambar Mungkin Ya Tetapi Bisa Dipungsikan Ini Juga Sama Kita Tambahkan Saja Teman Teman Klik Kanan Terus Ada Add Point Simpan Di Atasnya Juga Sama Kita Turunkan Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Klik Kanan Add Point Oke Kita Lihat Dulu Disini Ternyata Di Bagian Atasnya Masih Belum Rapih Kita Edit Shape Change Point Oke Sebentar Ini Masih Ya Iya Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Rapihkan Dulu Oke Kalau Dirasa Sudah Rapih Teman Teman Kita Hilangkan Dulu Untuk Outland Ini Ada Sedikit Teman Teman Nanti Bisa Dirapihkan Sajalah Caranya Seperti Itu Oke Sebentar Iya Selanjutnya Kita Buah Satu Buah Gradasi Di Dalam Background Yang Di Tengah Ini Caranya Sama Seperti Yang Barusan Kita Gunakan Ada Shape Feel Terus Dipilih Mall Color Disini Masukkan Angkanya Cfe Cfb Kita Pilih Oke Saja Setelah Itu Kita Pilih Untuk Gradien Teman Teman Pilih Kembali Shape Ada Gradien Dipilih Saja Di Tengah Seperti Ini Kita Cek Dulu Yang Ini Kita Buang Sedangkan Yang Ini Kita Ganti Menjadi Warna Putih Ya Oke Jadi Seperti Ini Ambil Untuk Bagian Warna Birunya Teman Teman Oke Mohon Ijin Sebelum Dilanjut Kita Tinggal Memasukkan Untuk Aset Asetnya Dan Asetnya Disini Saya Sudah Siapkan Jadi Teman Teman Nanti Tidak Usah Membuat Dari Awal Tidak Cemas Nanti Kita Akan Bagikan Juga Untuk Powerpoint Kita Masukkan Insert Picture Terus Pilih This Device Sekedar Info Teman Teman Jadi Untuk Pada Bagian Aset Ini Masih Digunakan Untuk SPG Jadi Teman Tidak Usah Cemas Untuk Resolusi Dan Bentuk Gambarnya Karena Pada Dasarnya Ini Juga Masih Dalam Bentuk Factor Jadi Kalau Misalkan Nanti Mau Dicustom Tinggal Dengan Cara Diklik Kanan Mau Masuk Di Convert To Shape Atau Change Graphic Ini Untuk Mengubah Atau Di Ungroup Oke Kalau Di Ungroup Dan Di Change To Shape Itu Hampir Sama Kalau Ditekan Yes Maka Ini Masih Bisa Dipisah Teman Teman Group Lalu Di Ungroup Nah Ini Masih Bisa Dirubah Warnanya Begitupun Untuk Aset Yang Lainnya Tetapi Pada Bagian Aset Gambar Yang Menggunakan Aset Gradasi Dan Lain Lain Biasanya Itu Menjadi Berubah Diatur Ulang Jadi Kalau Mau Menggunakan Aset Silahkan Dipikirkan Dulu Mau Dibuat Ulang Atau Bagaimana Oke Itu Untuk Aset Dan Di Bagian Tengah Di Bagian Masjid Di Masjid Masih Ada Masjid 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 Yang Sudah Kita Buat Yang Akan Digunakan Nanti Teman Teman Tinggal Di Ungroup Saja Kita Coba Di Convert Klik Kanan Dulu Lalu Convert To Shape Oke Ini Kalau Dilihat Tidak Ada Terlalu Banyak Berubah Kita Ungroup Kecuali Bagian Hal Yang Di Blur Sebenarnya Di Belakang Ada Blur Jadi Solid Bagian Blurnya Atau Bagian Bayangannya Jadi Solid Bisa Dilihat Ini Juga Tidak Ada Yang Berubah Teman Teman Masih Bisa Dipakai Masih Bisa Dikustom Kembali Jadi Mohon Ijin Admin Tidak Menjelaskan Dari Awas Supaya Aset Lebih Bisa Cepat Digunakan Dan Video Ini Tidak Terlalu Lama Oke Sekarang Tinggal Kita Seperti Itu Kita Drag Dulu Ini Untuk Gambar Masjid Sudah Ini Untuk Bagian Bunga Bunganya Ya Maksudnya Bukan bunga Daun Kita Di Duplikat Saja Di sebelah Kanan Tekan Drag Teman Teman Lalu Tekan Control Seperti Itu Lalu Kita Format Ada Rotet Dan Kita Pilih Flip Oke Ini Kita Perkecil Disesuaikan Terus Bagian Masjid Ini Kita Naikkan Ke Atas Ada Bring To Front Oke Seperti Itu Ini Juga Sama Untuk Background Teman Teman Sebentar Kita Seleksi Saja Seperti Itu Yang Bunga Jangan Kita Naikkan Semuanya Ada Bring To Front Oke Ini Untuk Masjid Sudah Selanjutnya Pada Bagian Aset Disini Pada Bagian Masjid Ada Bunga Daun Maksud Saya Ini Untuk Bagian Awan Teman Teman Tinggal Di Perbesar Saja Sedikit Informasi Untuk Bagian Awan Disini Kita Bisa Contohkan Untuk Membuat Awan Itu Sama Seperti Membuat Objek Yang Lain Kita Buat Dulu Disini Ada Set Terus Ada Lingkaran Oke Kita Bisa Ganti Warnanya Menjadi Warna Putih Misalkan Untuk Bentuk Awannya Dan Untuk Outline Kita Hilangkan Oke Seperti Itu Setelah Hilang Teman Teman Kita Duplikat Saja Ini Yang Kecil Yang Besar Sampai Membentuk Seperti Gumpalan Awan Seperti Itu Kita Perkecil Saja Dan Dirasa Kalau Sudah Membentuk Awan Teman Teman Silahkan Diseksi Semuanya Sebentar Diseleksi Saja Semuanya Seperti Itu Lalu Kita Bisa Pilih Merge Shape Ada union Untuk Memotong Bagian Objek Teman Masih Menggunakan Retangle Tinggal Digambar Saja Dipilih Disini Ada Bagian Fill Kita Hilangkan Dulu Outline Kita Seleksi Lalu Kita Pilih Disini Masih Ada Merge Ada Bagian Yang Diambil Yang Mana Misalkan Mau Ambil Yang Di Bertemu Disini Jadi Kita Ambil Intersect Saja Jadi Awan Yang Kita Buat Sudah Ada Ada Pun Ingin Lebih Di Custom Lagi Teman Teman Disini Masih Bisa Di Edit Point Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ini Tinggal Kita Tarik Saja Seperti Itu Dan Ini Juga Kita Tarik Saja Silahkan Boleh Di Rubah Rubah Lagi Untuk Pembuatan Awan Supaya Tak Lama Kita Langsung Dibuat Saja Dimasukkan Saja Ini Untuk Gambar Gambar Lanteranya Untuk AC Sosial Medianya Kita Pasangkan Dulu Teman Teman Oke Seperti Itu Oke Harusnya Ini Di Sebelah Kanan Sebentar Kita Naikkan Dulu Ke Atas Oke Kita Simpan Di Sebelah Kanan Seperti Itu Dan Untuk Bagian Yang Ini Bagian Lantera Kita Naikkan Ada Format Ada Bring Forward Ada Bring To Front Kita Naikkan Kita Simpan Saja Disini Menggunakan Iya Seperti Itu Selanjutnya Bintangnya Juga Oke Ini Juga Sama Tinggal Di Duplikat Saja Sebentar Iya Seperti Itu Oke Pada Bagian Bintang Disini Sudah Disediakan Untuk Membuat Bintang Seperti Halnya Yang Saya Sampaikan Itu Sama Ya Teman Sebentar Nanti Kita Akan Contohkan Dengan Cara Membuat Matahari Yang Pada Dasarnya Sama Saja Kita Buat Dulu Kalau Membuat Matahari Kita Buat Lingkaran Saja Tanpa Feel Kita Hilangkan Tanpa Outline Maksud saya Kita Masukkan Warnanya Warna Kuning Teman Teman Jangan Terlalu Kuning Atau Bisa Ada Tingkatannya Disini Untuk Warna Kuning Oke Seperti Itu Kalau Untuk Bintang Berarti Tinggal Dimasukkan Insert Dan Ada Disini Untuk Shape Bintang Tinggal Untuk Menggunakan Bintang Atau Menggunakan Bentuk Bentuk Yang Lain Supaya Lebih Bercahaya Itu Teman Teman Bisa Menggunakan Di Bagian Drop Shadow Disini Ada Shadow Terus Ada Juga Di Bagian Shadow Fill Atau Warnanya Tinggal Dipilih Dan Kita Dibuatkan Di Blur Oke Seperti Itu Ini Jadi Bisa Kelihatan Teman Teman Blurnya Ya Oke Jadi Seperti Itu Ada Perubahan Begitupun Dengan Membuat Gambar Atau Bayangan Dari Bintang Itu Sendiri Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Untuk Textbox Teman 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 Disini Textbox Dimasukkan Insert Ada Textbox Terus Dimasukkan Saja Yaitu Marhaban Untuk Marhabannya Kita Gunakan Pond Yaitu Grid PB Itu Dari Google Pond Untuk Marhabannya Oke Kita Perkecil Dulu Kita Duplikat Dimasukkan Lagi Ya Ramadhan Oke Selanjutnya Tinggal Kita Masukkan Dari Deskripsi Ini Tinggal Di Drag Saja Di Duplikat Deskripsinya Kita Masukkan Bagian Deskripsinya Disini Mohon Ijin Saya Sudah Disiapkan Untuk Lorem Ipsum Ini Hanya Contoh Saja Teman Teman Kita Perkecil Lagi Menggunakan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Setelah Itu Kita Tambahkan Satu Buah Button Menggunakan Shape Dan Ada Rounded Corner Ya Disini Rounded Corner Masih Di Retangle Tapi Yang Rounded Corner Oke Untuk Warnanya Bisa Diselaraskan Dengan Warna Yang Di Sekitarnya Kita Pilih Disini Menggunakan Eyedropper Ada Fasilitas Eyedropper Dipilih Saja Oke Ini Untuk Roundnya Ini Juga Sama Kita Pilih Saja Teman Teman Untuk Text Pilih Solid Ada Eyedropper Dipilih Pada Warna Hitam Oke Seperti Itu Tinggal Disini Add Text Tulis Saja Dapatkan Sekarang Untuk Template Yang Ini Misalkan Sebagai Sarana Belajar Tentunya Oke Seperti Itu Sekarang Tinggal Dirapihkan Saja Ini Yang Bintang Kita Ambil Di Bagian Paling Bawah Oke Seperti Itu Iya Ini Juga Boleh Kita Rapihkan Sebentar Ini Terlalu Menjorok Sepertinya Ke Bawah Kita Naikkan Saja Kasih Ruang Untuk Tulisan Dan Kita Bisa Dikasih Ball Oke Jika Tulisannya Dirasa Kurang Tebal Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Membuat Desain Plate Dari Belajar Nesia Channel Tampilannya Seperti Ini Nanti Teman 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 Bisa Dapatkan Mohon Maaf Bila Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Atau Barangkali Ada Yang Tidak Dimengerti Teman Teman Boleh Disimpan Di Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel